selamat menikmati ke-12. Tema kita pada hari ini yaitu tentang manajemen konflik. Nah, ini materi yang sangat menarik ya, karena tentu saja kehidupan keseharian kita tidak bisa lepas dari konflik. Langsung saja teman-teman ya, apa itu yang dimaksud dengan manajemen konflik. Baik, saya share dulu PPT-nya. Ada yang sudah tahu apa definisinya? Wah, ini gambarnya ya. Apakah konflik itu? Baik. Konflik adalah sebuah interaksi antara dua belah pihak yang berbeda perhatian, persepsi, tujuan, nilai, atau pendekatan terhadap suatu masalah. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, tampaknya yang bisa menyebabkan konflik itu banyak hal. Contohnya, ini tadi berbeda perhatian. Yang satu, misalnya kalian berdua dengan teman mau bikin tugas kelompok, misalnya. Yang satu, lebih memperhatikan tentang apa yang harus dipenuhi. Yang satu, lebih perhatian kepada deadline yang sudah dekat, misalnya. Yang satu lagi harus, pokoknya semua anggota kelompok harus aktif, misalnya seperti itu. Nah, dengan beda perhatian, beda tujuan, beda pendekatan, ini sudah jadi konflik. Sehingga memang teman-teman sekalian kalau sekarang kita merasa bahwa kok kayaknya saya banyak sekali berkonflik, ya bisa jadi karena kita selalu memberikan perhatian hanya kepada keinginan kita. Kepuasan diri kita terhadap satu masalah tanpa kita melihat cara pandang orang lain. Sehingga itu kemudian perbedaannya ada di mana sih, kita nggak paham. Nah, itu bisa menimbulkan konflik. Seperti itu. Jadi, hanya beda perhatian, beda persepsi, sudah jadi konflik. Beda tujuan, beda nilai. Sama-sama misalnya suka makan, yang satu pagi sore ini pengen makan di makan warung bakso, satu pengen ke mie ayam, misalnya. Kemudian jadi konflik, jadi rame. Nah, itu yang disebut dengan konflik. Nah, teman-teman sekalian, ternyata konflik itu bisa menimbulkan banyak dampak. Yang pertama adalah konflik yang negatif. Apa sih konflik negatif itu? Konflik negatif itu ketika muncul kemarahan yang terpendam. Jadi, efek dari konflik itu kita sebel banget sama orang itu, tapi nggak hilang-hilang. Sehingga akhirnya ketika ketemu dia, konflik yang dulu karena belum selesai, kelihat lagi, uh, masih kesel banget. Ya, itu ya. Jadi, kita masih marah. Seperti itu. Yang kedua, permusuhan yang tidak berakhir. Nah, ini juga bisa jadi konflik. Misalnya kayak konflik tawuran antar sekolah gitu ya. Padahal tokoh-tokoh tawuran yang udah pada lulus, adik-adik kelasnya masih konflik. Nah, sebenarnya konfliknya ada di mana sih? Nah, itu. Itu karena permusuhan yang diturunkan, ya, turun-turun temurun. Seperti itu. Awas ya kamu sama anak, SMAW sana, misalnya. Sehingga permusuhan yang tidak berakhir. Nah, teman-teman, ternyata konflik negatif itu juga menurunknya rasa percaya diri. Nah, ini mungkin kalian bisa melihat pada diri kalian masing-masing ya. Kalau rasa pedenya berkurang, jangan-jangan kalian memang lagi punya banyak konflik. Seperti itu. Mungkin dengan sahabat sendiri ya, sahabat yang paling dekat, yang biasanya sama ini support terhadap kamu, ternyata kemudian dia tiba-tiba berkonflik dengan dirimu. Dan tiba-tiba kamu merasa tidak ada lagi orang yang mendukung dirimu. Tidak ada yang support lagi, tidak ada yang dorong, tidak ada yang buat curhat. Nah, kemudian rasa percaya dirimu jadi menurun. Nah, konflik negatif ini juga meninggalkan meninggalkan suasana yang ambigu. Contoh ya, ambigu itu apa yang tidak jelas ya. Sebenarnya kita tuh udah baikan belum sih, gitu ya. Sebenarnya kita ini apa namanya, marahan apa enggak sih, gitu ya. Bisa move on lagi enggak ya, gitu ya. Misalnya ketika kalian ya lagi konflik bikin tugas kelompok aja misalnya, gitu ya. Mata kuliahnya udah selesai, semesternya udah lewat. Tapi saking konfliknya kenceng, gitu ya. Kamu kemudian jadi enggak enak sama temenmu yang berkonflik, seperti itu. Jadi meninggalkan suasana yang ambigu. Nah, yang ketiga tidak mau lagi bekerja sama dengan pihak yang berkonflik. Nah, ini adalah yang paling parah, gitu ya. Kamu sudah akan, apa namanya, kamu enggak mau lagi ya, ketemu dengan dia. Ah, pokoknya jangan sampai deh aku kapok satu kelompok sama dia. Misalnya kayak gitu ya. Dia maunya menang sendiri, begini, begini, begini. Nah, itu kemudian akhirnya enggak mau lagi. Nah, ini ya contoh. Ini contoh konflik, apa yang bisa kamu lihat dari gambar ini ya. Contoh konflik beda persepsi, gitu ya. Ini si bapak ya, si emas bilang, call me a cab, ya. Tolong aku panggil aku taksi, gitu ya. A cab. Kemudian si ibu bilang, oke, you are a cab. Oke. Kemudian si ibu ini manggil si bapak ini, ya kamu taksi, gitu. Jadi itu juga sudah bisa jadi konflik. Ya, namun teman-teman, ya kalau kita lihat konflik negatif, berarti ada positifnya dong? Konflik itu ada yang bikin positif? Ada? Ada, ya berarti ada konflik yang bisa menimbulkan suasana positif. Artinya apa, teman-teman? Konflik itu juga perlu, gitu ya, supaya ada sisi positif yang bisa kita ambil. Seperti itu. Tidak, jangan selalu menghindari konflik. Kadang-kadang emang konflik harus dihadapi untuk membuat kamu jadi lebih baik. Seperti itu. Nah, kita lihat. Apa aja sih konflik yang positif? Pertama adalah meningkatnya kedekatan antara pihak yang berkonflik. Nah, biasanya ini kalau kita habis marahan sama teman, kemudian udah baikan, nah itu akan membuat kita jadi bisa paham, oh kamu tuh sifatnya begini ya, oh kamu itu marah ya kalau aku kasih apa namanya, bilang seperti ini, seperti ini, seperti itu ya. Kemudian yang kedua meningkatnya kreativitas dan inovasi untuk mengatasi konflik. Nah, teman-teman, jadi memang kenapa misalnya tugas kok bu, kok selalu kasih tugas wambok terus sih bu, kita jadi berantem. Sebenarnya kalian itu sedang dilatih untuk bagaimana caranya bisa melakukan kerjasama, teamwork, bagaimana rasanya kita bisa saling berempati, bisa meningkatkan kreativitas ketika ada konflik dengan teman-teman kita di dalam kelompok, misalnya begitu. Konflik positif yang ketiga adalah perkembangan dan perubahan diri yang positif. Nah, perubahan diri yang positif ini tentu saja akan membuat kita, karena gini ya, setelah kita berkonflik, biasanya kan kita akan introspeksi, ya enggak? Setelah kita introspeksi, kita akan melihat, oh iya ya, berarti saya punya, ada kelemahan di sini, sehingga teman saya marah, begitu kan? Kita seperti mendapat pencerahan, ya, kita jadi tahu di mana kekurangnya kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri. Nah, kalau kita menyadari, ya, bahwa apa, kita itu juga punya kontribusi kesalahan, misalnya dalam satu konflik tersebut, kita akan menjadi baik, seperti itu. Ya, yang utama lagi, klarifikasi terhadap isu utama penyebab konflik. Jadi, ini ya, apa namanya, kita jadi tahu, seringkali ya, kita suka heran, kenapa sih kok saya selalu ketemu dengan masalah-masalah yang sama? Seperti itu, ya. Baru punya teman kos, seminggu sudah berantem, ya. Punya teman kontrakan, agak cocok dikit, sebulan sudah berantem. Ada yang jadi berantem, kesel banget di teman-temanku itu pada cari masalah semua. Nah, jangan-jangan, gitu ya, kita sendiri punya masalah, gitu. Sehingga kalau konflik itu adalah positif, itu jadi paham, sebenarnya saya itu kurang di mana, salahku di mana, sehingga akar masalah, ya, dari satu konflik itu bisa ketemu. Nah, ini saling memahami perbedaan satu sama lain. Jadi, teman-teman sekalian, ya, jangan khawatir dengan konflik, ya, jangan takut sama konflik, karena konflik itu juga punya sisi yang positif. Nah, sekarang sumber-sumber konflik. Apa aja sih sumbernya, gitu ya. Yang pertama adalah adanya persaingan untuk memperoleh sesuatu, ya. Ada kejuaraan, ada hadiah, ada perhatian. Misalnya, nih, ada mas-mas, ya, naksir satu teman kuliah, ya. Ternyata ada dua mas-mas yang naksir satu teman kuliah. Nah, itu bisa jadi konflik. Kalau ada persaingan, cari perhatian, misalnya, seperti itu. Atau, apa namanya, kalian ada semacam kompetisi di kelas, siapa yang paling pinter, ya, IPK paling tinggi. Nah, itu juga bisa jadi sumber konflik, karena adanya persaingan. Yang kedua, adanya perbedaan tujuan. Tadi, ya, sudah saya sampaikan, misalnya dalam kelompok, yang satu bilang, ah, yang penting kerjaan tugas sesuai deadline. Tapi, yang satu tujuannya, oh, enggak dong, kita harus kerjaan yang bagus supaya dapat A nilainya. Nah, itu juga sudah beda tujuan, dan itu bisa jadi konflik. Ketiga, miscommunication. Nah, ini seperti biasa, ya. Satu ngomong apa, yang satu nanggep apa, beda persepsi, tidak ditabayun, ya, tidak diklarifikasi, akhirnya akan menjadi konflik. Terus, berbeda sikap, nilai, dan persepsi juga, ya. Kita punya sikap A, yang satu punya sikap B, konflik. Ini sekarang, nih, ada COVID-19 ini, ya, kita kan melihat banyak sekali konflik yang ada di lingkungan kita. Misalnya, terkait dengan Jumatan, enggak Jumatan. Nah, itu kan juga sudah konflik, ya. Karena ada yang merasa bahwa kalau enggak, udah enggak Jumatan dua kali, merasa dosa banget. Jadi, secara nilai, secara persepsi, itu berbeda. Tapi, yang satu mengatakan bahwa, merasa bahwa, lah, ini kan tiga Jumatan juga dalam rangka untuk kemaslahatan bersama, supaya rantai COVID ini segera putus, misalnya. Nah, ada perbedaan sikap, nilai, dan persepsi ini juga bisa jadi konflik. Ya, perbedaan tipe kepribadian. Nah, ini yang satu introvert, yang satu extrovert, gitu, ya. Yang introvert suka merasa malu dengan yang extrovert, karena kemana-mana baru jauh udah panggil-panggil nama, gitu, ya. Padahal si introvert ini pemalu. Aduh, kesel banget dia ketemu si itu, pasti dia mesti dua teriak-teriak dari jauh, misalnya. Atau ada yang gaminan sama yang enggak, dan seterusnya. Nah, itu beda-beda. Tipe kepribadian juga bisa jadi konflik. Nah, sekarang bagaimana caranya, misalkan konflik, ya. Apakah konflik itu harus diselesaikan semuanya, atau seperti apa? Nah, teman-teman, tolong sekarang siapkan satu lembar kertas. Coret-coret boleh, ya. Kita latihan, ya. Bagaimana sebaiknya kita menelesaikan konflik. Ya. Oke, udah siap? Ya. Jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini. Pertama, apakah hubungan ini untuk jaga panjang, atau sebentar saja? Iya, atau enggak? Iya. Nah, maksudnya kenapa harus ada pertanyaan seperti ini? Jadi, teman-teman, ya, kalau kamu sedang menghadapi konflik, kamu harus pikirkan hubunganmu dengan pihak yang berkonflik itu jangka panjang, apa enggak? Kamu masih ketemu dia lagi, apa enggak? Atau atau cuman, udah deh, cuman satu semester ini misalnya kamu konflik sama kakak tingkat di kelas komunikasi antarbudaya, gitu ya. Kakak tingkatmu yang dua tingkat di atas kamu karena dia kesel banget, gak pernah mengerjai tugas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kamu kesel banget sama dia, sehingga akhirnya kamu harus seperti apa, bingung. Nah, itu ya. Apakah hubungannya jangka panjang, atau sebentar saja? Kalau sebentar berarti, ah, nanti kalau habis kelas ini aku udah enggak ketemu lagi, udah, jadi biarin aja tetepin bete, gitu ya. Jadi, konflik enggak usah disesain, misalnya. Tapi kalau ternyata kamu berkonflik sama orang yang berjangka panjang, katakanlah dengan orang tuamu, misalnya, tentu saja hubungannya jangka panjang, kan? Tentu saja harus kamu selesaikan dengan baik-baik. Oke, yang kedua. Apakah hubungan ini berkaitan dengan substansi yang lebih besar, atau hanya sempit? Artinya, ketika kamu menghadapi konflik dengan seseorang, kamu harus pertimbangkan, apakah materi, atau hal, atau substansi yang kamu konflikin itu, itu hubungan berkaitan dengan substansi yang lebih besar. orang yang kamu konflikin itu punya pengaruh gede, apa enggak sih, sama kamu? Kalau misalnya kamu punya konflik sama temenmu sekelas, misalnya, dibanding dengan konflik dengan saya, misalnya, sebagai dosen kamu, tentu saja kamu akan berpikir, konflik dengan saya, dengan dosen itu harus segera diselesaikan, ya enggak, karena dia punya substansi yang lebih besar. Apalagi kamu punya konflik sama Budekan, atau sama Pak Rektor, misalnya gitu ya, itu substansinya lebih besar. Berarti harus segera kamu selesaikan. Tiga, apakah hubungan ini sangat penting untukku dibandingkan yang lain? Nah, ini perlu kamu pertimbangkan. Gimana ya, kira-kira, kalau konflik diterusin, terus kita berantem, terus enggak pernah ngomong-ngomong lagi, hubungan jadi ambigu, kira-kira gimana? Penting enggak sih hubungan ini? Nah, kayak gitu ya. Kalau enggak penting, ya terusin aja konfliknya. Tapi kalau penting, tentu saja kamu harus pertimbangkan untuk menyelesaikan konflik itu. Berikutnya, mana yang lebih penting? Menjaga hubungan persahabatan atau tetap berkonflik? Nah, ini juga pertimbangan. Kira-kira gimana? Kamu tetap kekeh sama masalahnya untuk dipegang? Yang penting enggak, pokoknya, ya sudah ini masalah harga berdiri banget, sudah enggak bisa maafin dia, berarti hubungannya tidak penting. Yang penting adalah materi konfliknya, karena sudah merasa harga dirimu terinjak-injak seperti itu. Apa konsekuensinya? Nah, ini juga kamu harus pikirkan. Seperti tadi, setelah misalnya kamu punya konflik sama saya, karena saya tidak cuma sebagai dosen, tapi juga sebagai kaprodi kamu, misalnya, dan saya punya peran besar dalam mengurusi transkrip, kelulusan kamu, dan seterusnya, misalnya saya adalah dosen yang galak, killer, dan seterusnya, tentu saja kamu akan berpikir konsekuensinya, misalnya seperti itu ya. Makanya, nah, hal-hal ini, 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah hal-hal yang harus, sorry, adalah hal-hal yang harus kamu pertimbangkan, ketika mau memutuskan untuk menyelesaikan konflik atau tidak. Ya, baik, selanjutnya. Sekarang bagaimana orientasi penyelesaian konfliknya? Ya, teman-teman sekalian, dalam menyelesaikan konflik, ada dua aspek yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah aspek substansi, ya, atau aspek kepuasan diri. Jadi, maksudnya begini, substansi itu adalah materi konfliknya. Jadi, kalau misalnya, tadi sudah kita bahas, konflik itu misalnya berkaitan dengan harga dirimu, misalnya, sehingga hubungan tidak terlalu penting, otomatis kamu akan, apa namanya, memikirkan harga diri itu. Nah, apa namanya, dari bawah, yang paling bawah ini adalah paling low, yang paling rendah, dan yang di atasnya adalah yang paling tinggi. Nah, kalau kamu merasa bahwa substansi tidak terlalu penting, gitu ya, maka nanti posisi ada di sini, orientasi penyesalan konfliknya, atau strategi penyesalan konfliknya. Sedangkan, kalau kamu merasa bahwa substansi itu penting, dan kekuasaan diri itu penting, artinya, kamu harus menang, gitu ya. Kamu harus menang dalam konflik ini, tentu saja kamu akan memposisikan orientasi penyesalan konflik maksimal yang di sini. Nah, itu aspek pertama. Aspek kedua yang harus kamu pertimbangkan adalah orientasi hubungan atau menyenangkan orang lain. Artinya, ketika kamu merasa bahwa hubunganmu dengan yang berkonflik itu penting, atau kamu tetap maintenance hubungan, kamu tidak suka kehilangan teman, tidak suka punya musuh, tentu saja kamu akan berusaha memaintanasi hubungan. Orientasi hubungan menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, dari dua panah ini, yang satu tentang substansi atau kepuasan diri, yang satu tentang orientasi hubungan atau untuk menyenangkan orang lain, maka ada lima strategi penyelesaian konflik. Yang pertama adalah avoidance, atau strategi menghindar. Yang paling, kalau di sini kalau kita lihat, dia orientasi hubungannya rendah, kemudian kepuasan dirinya rendah. Artinya apa? Artinya, avoidance-nya kan artinya menghindar. dia tidak peduli, dia tidak peduli dengan konflik itu, mau materinya, kayak apa deh, terus dia juga tidak peduli dengan orang yang diajak konflik. Jadi, udah deh, biarin aja deh. Misalnya, apa ya, sekarang lagi ada strategi penanganan COVID, kamu kosel bahwa sama negara, Pak Presiden, kok begini-begini sini, misalnya, kayak gitu ya. Tapi, you have nothing to do with that, you cannot do anything about that, karena itu kan satu hal yang, atau kamu just don't care, gitu ya, udah deh, biarin aja, jadi kamu akan avoid. Kamu akan, atau kamu merasa bahwa kadang substansi masalahnya tidak terlalu besar, gitu. Ah, masalah kayak gitu aja, diributin, nah, gitu kan, bisa kan, kita akan avoidance, akan menghindar. nah, tapi, ketika kamu merasakan bahwa, ya, hubungan dengan orang lain itu penting, seperti itu, kamu akan lebih ke accommodation, atau mengakomodasi. Artinya, kepuasan dirimu sendiri, terhadap penyiasaan konflik itu, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah hubungan dengan orang lain tetap terjamin, terjaga. Jadi, biasanya accommodation ini lebih suka mengalah, ya. Kita akan mengikuti bagaimana cara orang yang sedang kita konflik itu menyelesaikan masalahnya. Nah, di strategi yang ketiga, itu adalah competition, atau kompetisi. Kalau kita lihat di sini, ya, posisi substansi atau kepuasan dirinya maksimal, tapi orientasi hubungannya minimal. Artinya apa? Orang yang mengambil strategi misalnya konflik yang kompetisi ini, dia lebih mengutamakan kepentingan dirinya. Atau orientasi pada substansi yang penting, saya harus menang. Ya, tidak peduli dengan hubungan yang nanti akan putus, misalnya, atau hubungan yang menjadi reda enak dengan pihak yang berkonflik. Seperti itu. Nah, strategi yang keempat adalah ada di tengah. Ya, kalau kita lihat, ini kompromis, kompromi, dia ada di tengah. Antara substansi atau kepuasan diri ada di tengah, orientasi hubungan juga di tengah. Artinya apa? Artinya, ketika kita mengambil strategi ini adalah ketika kita tidak memaksimalkan, jadi kita ngalah, gitu ya. Untuk sisi substansi, oke deh, kita nggak bisa dapat 100% apa yang kita inginkan, kita mengalah, gitu ya. Dan, demikian juga orientasi hubungan dengan orang lain. Kita nggak ingin cuek juga, tapi kita juga nggak ingin menyenangkan dia juga, gitu ya. Jadi, kita ada di isinya, dikompromis, dikompromi. Ini sebut dengan kompromi. Nanti penjelasan lebih jelas di belakang ya. Dan strategi yang terakhir adalah kolaborasi, kolaborasi. Nah, kalau kita lihat kolaborasi ini substansinya maksimal ya, dan orientasi hubungan dengan orang yang juga maksimal. Artinya apa ya? Perusahaan kontrik yang kolaborasi ini, dia mencarikan solusi yang benar-benar bisa diterima oleh kedua orang, kedua belah pihak yang berkonflik. Selain itu, juga menjaga hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, mana strategi yang paling baik? Oke, ideal ya. Idealnya memang di strategi kolaborasi. Tapi sebenarnya, masing-masing strategi ini bisa dipakai. Tergantung bagaimana tadi substansinya dan hubungannya. seperti itu. Baik, mari kita lihat satu-satu penjelasannya. Yang pertama adalah avoidance atau menghindar. Strategi ini cenderung menghindar dengan orang yang berkonflik. Kita kalau lagi konflik kesempatan sama orang, mungkin kita sudah bolak-balik ya berkonflik sama dia sehingga hubungan kita sudah tidak bagus. Sehingga ketemu dia ada konflik lagi, ah, sudah deh. Tidak usah diselesaikan, dicuekin saja sehingga saling menghindar. Anda menghindar dari situasi dan berharap suasana konflik akan segera berakhir dengan sendirinya. Kamu berharap, oke deh, nanti dengan bersiring bertambahnya waktu, konflik ini akan hilang. Seperti itu. Nah, apakah itu betul? Apakah itu bisa diambil? Nah, ini ya. Strategi ini bisa dilakukan ketika konflik ini tidak terlalu penting untuk Anda. Jadi, substansi konfliknya menurut Anda itu tidak terlalu penting. ini kamu tidak usah diurus banget deh. Misalnya, kamu lagi jalan, kakimu tiba-tiba keinjek temenmu, kamu marah banget gitu ya, kayaknya tidak perlu deh. Sudah, paling tidak sengaja gitu kan. Nah, itu kamu bisa cuekin saja, diemin saja. Tidak banyak yang bisa Anda lakukan untuk menelesaikan konflik. Nah, ini tadi ya terkait dengan konflik COVID-19 dan seterusnya, karena kamu juga bukan siapa-siapa. Misalnya, you can do anything, ya sudah. bisa melakukan avoidance ya. Atau pihak lain sudah bisa menyelesaikan konflik ini ya. Kamu menganggap bahwa konflik ini sudah bisa ditangani orang lain yang sudah lebih berkompeten, lebih punya apa namanya, tanggung jawab seperti itu, sehingga kamu tidak perlu menghindari. Nah, tapi ya, strategi ini tidak tepat diambil ketika Anda punya peran besar untuk menyelesaikannya. Nah, it's sorry. Jadi, ketika memang kamu punya apa namanya, andil ya dalam menyelesaikan konflik, tentu saja strategi ini tidak tepat dilakukan. Misalnya, kamu berkonflik dengan temenmu satu kontrakan misalnya seperti itu. Ya, konfliknya cuma kalian berdua kan. Kalau kamu avoidance, kalau kamu selalu menghindar, maka masalah itu tidak selesai. Karena tidak ada diskusi, tidak ada ngobrol, dan seterusnya. Nah, menyebabkan tidak ada klarifikasi, lack of communication, dan lose-lose solution. Ya, sehingga tidak tepat ketika kamu memang itu adalah konflik antar pribadi, antara kamu sama temenmu, misalnya seperti itu. Atau konflik di mana kamu jadi ketua, misalnya kamu ketua HMJ, kemudian ada konflik anggotamu, gitu, yang kayaknya sudah mengubatkan kebijakan organisasi, misalnya, nah, kamu sebagai ketua tidak bisa menghindar, kamu harus hadapi, karena kalau menghindar itu berarti konflik tidak akan selesai. Seperti itu. Nah, ini disebut dengan lose-lose solution, artinya sama-sama kalah, sama-sama kalah, karena substansi mereka tidak dapat, hubungan juga tidak dapat. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah accommodation. Tadi yang sudah saya sampaikan, accommodation itu Anda lebih mementingkan orang lain daripada kepuasan diri sendiri. Jadi, penyesuaian konflik itu Anda serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkonflik dengan Anda. Ya, karena Anda lebih mementingkan hubungan. Misalnya, kamu ada konflik sama orang tua, kamu sangat menghormati orang tua, ya orang tua maunya begini, yaudah deh, ikutin aja. Misalnya gitu. Jadi, kamu ngalah, ya, karena Anda lebih mementingkan kepentingan orang tua. Nah, strategi ini baik diambil, jadi Anda lebih mementingkan persahabatan atau hubungan dengan pihak yang berkonflik dibanding dengan konflik itu sendiri. Jadi, misalnya kamu punya teman, kamu sayang teman-temanmu itu ya, jadi mau diapa-apain, kamu ikut aja gitu ya. Ayo dong kita ke sini. Ya, aku dibayarin dong. Ya, aku dijemput dong. Ya, beli pulsa dong. Enggak? Ya, itu ya. Itu kamu strateginya accommodation. Nah, kadang strategi ini dipakai hanya sebatas tampak baik dihadapan orang lain. kadang-kadang memang daripada, kita kayaknya biasanya gak mau ribut ya, di-diain aja, di-diain aja daripada ribut gitu ya, sehingga hanya supaya kelihatan tampak baik. Dengan mengorbankan perasaan sendiri gitu. Nah, bisa disebut dengan win-lose solution ya. Ada yang pihak yang menang dan ada yang pihak yang kalah. Yang menang siapa? Ya, tentu saja lawan konflik kita gitu ya, karena kita mengalah. Nah, ini adalah strategi accommodation. Yang ketiga adalah competition. Kita masih ingat tadi ya, competition tadi posisinya ada di atas sendiri, paling kiri ya, artinya kepuasan diri maksimal, tapi hubungan dengan orang lain itu tidak terlalu kita pikirkan. Anda akan memperjuangkan seluruh tujuan Anda dengan mengorbankan persahabatan yang telah ada. Yang penting konflik ini aku yang menang. Karena ini sudah benar-benar sudah menginjak-injak nama baik keluarga ku misalnya seperti itu ya, sehingga kemudian kamu akan mengorbankan persahabatan yang telah ada. Nah, strategi ini diambil ketika, nah, apakah ini tidak boleh, bisa dipakai ya. Strategi ini diambil ketika Anda harus memutuskan dalam waktu singkat, tidak banyak waktu untuk berdiskusi dan Anda yakin tujuan Anda untuk kepentingan orang banyak. Artinya, teman-teman sekalian, strategi competition ini bisa diambil oleh orang yang memegang kebijakan, pemegang kebijakan dan waktunya sangat mepek. Misalnya sekarang ya, lagi ada COVID-19 ini, kebijakan pandemi, tiba-tiba kuliah kita harus online semua, itu kan kebijakan yang tidak bisa lama mikirnya, yang harus segera. Kenapa? Kalau tidak, iya-iya, tidak mau online apa, tidak seperti itu. Makanya kemudian strategi ini bisa diambil ketika, karena waktunya sangat mepek dan kita yakin bahwa apa, tidak sempat diskusi sama anak buah misalnya, dan kita yakin tujuan ini juga untuk kepentingan banyak orang, seperti itu. Nah, ini sebut competition. Ini disebut I win, you lose. Kalau tadi kan win, lose, solution, tapi kalau disini I win, aku menang dan kamu kalah. Jadi memang competition ini harus kita yang menang. Nah, competition ini juga bisa diambil untuk teman-teman yang emang suka berkompetisi, misalnya ikut PKM, mencari juara satu, ikut lomba, kejuaraan apa, gitu ya. Kalau kamu adalah accommodation, tidak tepat. Kamu kalau lagi berantem, terus lagi mencari posisi nomor satu, mencari kejuaraan, tapi kamu ngalah, itu tidak benar, tidak pas. Tapi kompetisi ini jadi lebih tepas karena kamu memperjuangkan sesuatu yang supaya kamu menang. Nah, itu kompetisi. Nah, kemudian kita masuk yang kompromi. Mas ingat ya tadi kompromi itu apa namanya win, some, lose, some. Artinya ada kompromi. Kita tidak maksimal memperjuangkan keinginan kita, tapi kita juga tidak kalah, tidak terlalu mengalah. Jadi semua ada di 50-50 seperti itu. Anda menyerah sebagian dari keinginan pribadi, demikian pula pihak lain juga menyerah sebagian dari keinginan diuninya. Contoh nih, misalnya saya sering sekali ngasih contoh perebutan patok batas tanah antara Pak Pejo sama Pak Pejo misalnya. Pak Pejo bilang batas tanah dia itu adalah pohon mangga yang di belakang rumah yang menjorok masuk ke tempatnya Pak Pejo. Pak Pejo bilang bukan pohon mangga batasnya itu pohon jambu misalnya yang menjorok masuk di halaman rumahnya Pak Pejo. Nah, gimana untuk supaya bisa kompromi tentu saja kemudian diambil jalan tengah antara jarak antara pohon jambu dan pohon mangga diukur kemudian dibagi dua. Nah, itu kompromi. Sehingga akhirnya Pak Pejo tidak bisa dapat maksimal ke pohon mangga, Pak Pejo tidak bisa sampai ke pohon mangga dan Pak Pejo juga sama nggak bisa sampai ke pohon jambu tapi mereka harus sacrifice atau harus mengalah sebagian dari yang dia inginkan. Nah, strategi ini efektif untuk mendapatkan solusi sementara ketika kedua belah pihak sama kuat atau batas waktu misalnya konflik. Jadi, efektif ketika apa? Ketika memang pihak-pihak yang berkonflik itu sama-sama kuat. Nggak mungkin salah satu ngalah atau nggak mungkin salah satu diminta mengalah nggak mungkin sehingga akhirnya kita bisa ambil itu. Atau batasnya ada deadline-nya ada deadline-nya yang mau nggak mau harus segera diambil sehingga kalau mau komprom kalau mau kolaborasi itu ideal tadi ya waktunya nggak cukup sehingga akhirnya kita ambil yang kompromis nah, konsekuensinya sebagian puas dengan penyelesaian konflik dan sebagian tidak nah ini ya bisa disebut dengan bensam-rosam emang kayaknya agak ganjel sih kita nggak bisa dapat maksimal seperti yang kita inginkan ya tapi itu lebih baik daripada sama-sama tidak dapat gitu. Nah, strategi yang terakhir adalah kolaborasi. Teman-teman sekalian tadi sudah kita bahas ya strategi kolaborasi itu posisinya ada di kanan atas dimana kepuasan pribadi maksimal dan hubungan dengan pihak berkonflik itu juga baik gitu ya. Nah, tapi teman-teman kelemahannya adalah strategi kolaborasi ini membutuhkan energi komitmen dan kemampuan berkomunikasi yang bagus penyelesaian masalah dan negosiasinya jadi waktunya memang panjang gitu ya diskusinya panjang nah ini disebut dengan win-win solution biar kedua belah pihak sama-sama merasa puas seperti itu. Nah, strategi ini bisa diambil ketika banyak waktu untuk penyelesaikan ketika dua belah pihak menginginkan yang terbaik untuk semuanya dan disini sangat penting untuk kedua belah pihak jadi misalnya nah, strategi kolaborasi ini biasanya memang diambil untuk penyelesaian konflik wilayah atau konflik-konflik apa tuh daerah ya antar suku misalnya ya antar kelompok sosial nah itu biasanya strategi kolaborasi ini yang diambil karena melibatkan banyak orang seperti itu sehingga perlu kepuasan ya semasing-masing pihak karena karena unsurnya banyak nah perlu ditindaklanjuti dengan implementasi biasanya strategi kolaborasi ini pakai perjanjian-perjanjian gitu ya atau ada kesempatan-kesempatan yang yang diputuskan nah dalam kolaborasi kedua belah pihak bisa jadi tidak setuju tapi keduanya merasa nyaman dan cukup kesempatan untuk menyatakan ketidaksetujuannya dan bisa menjalankan solusi konflik secara optimal ya artinya begini maksudnya ya jadi keputusan di dalam kolaborasi ini bisa jadi awalnya itu dua-duanya tidak setuju ya solusi yang ini tidak setuju tapi kedua belah pihak itu sudah punya kesempatan untuk mengutarakan ketidaksetujuannya setelah didiskusikan panjang dan lebar kayaknya tidak mungkin mengambil alternatif lain kecuali alternatif yang baru ini akhirnya mereka sepakat sama-sama mengambil gitu ya ini mungkin apa namanya semacam yang kita diskusikan kemarin tentang kekacar tapi ini bukan kekacar ya tapi ini bagaimana menyelesaikan konflik nah baik teman-teman ini ada beberapa tips untuk mengatasi konflik ya silahkan nanti bisa dibaca sendiri yang jelas pertama kita harus kontrol emosi gitu ya tunjukkan perhatian pada pihak lain kemudian pahami isu penyebab konfliknya makanya kita perlu banyak latihan ya teman-teman kalau misalnya kita ketemu konflik siapkan strategi perang ya dengan mengumpulkan semua argumen alasan yang tepat serta waktu yang tepat dan cari penelusian yang terbaik ya tujuannya adalah bingungin solution artinya teman-teman setiap kita mau menyelesaikan konflik ya niatkan untuk bingungin solution gitu ya coba mendengar dan memahami nah bagaimana untuk menghindari konflik ya maksudnya begini bukan kita tidak mau konflik ya tapi memang konflik itu enggak enak tetap enggak enak bagaimana sih caranya supaya kita bisa terhindar dari konflik yang pertama adalah menangani konflik secara konstruktif artinya kalau kamu punya konflik selesaikan sebersih-bersihnya tidak ada dendam tidak ada sisa-sisa di dalam hati ya hormati sudut pandang perasaan dan persepsi orang lain aktif mendengarkan orang lain penyelesaian masalah secara kolaboratif bantu orang lain mengatasi kekecewaannya gunakan keterampilan berkomunikasi untuk menangani konflik dan sadari problem yang potensial sebabkan konflik sehingga akhirnya teman-teman nanti ketika kita akan menghadapi satu masalah atau mau memutuskan satu suatu hal kita harus punya pertimbangan pertimbangan ya kira-kira ada gak pihak-pihak yang akan tidak sepakat atau akan berkonflik oke baik saya kira cukup ya materi kita hari ini untuk manajemen konflik sebelum saya akhiri saya ada satu video ya menarik ini kita juga bicara konflik baik mungkin kalian sudah pernah melihat silahkan selamat menikmati Itu juga konflik ya, satu mikirnya buat apa yang satu mikirnya buat apa. Baik, kita saja teman-teman, sampai ketemu lagi dalam materi yang lain, kita teruskan diskusi ya. Sampai ketemu, stay health, tetap semangat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.